Intro Halo selamat sore, kamu menyaksikan Lensa Indonesia Update, saya Pramadika Samudra. Ratusan santri dari pondok pesantren di Banyuwangi mudik lebih awal ke kampung halaman yang di Pulau Bali. Pihak pesantren sengaja mempercepat libur lebaran agar santri terhindar dari kemacetan saat pulang ke kampung halaman. 471 orang santri dari pondok pesantren Darussalam Banyuwangi tiba di terminal Mengui, Kabupaten Badung, Bali. Kedatangan mereka ini dalam rangka mudik untuk merayakan idul fitri bersama keluarga yang bersamaan dengan masa libur belajar. Meski ada sejumlah kelonggaran dalam level 2 PPKM, kedatangan ratusan santri ini tetap mengedepankan protokol kesehatan. Salah satunya penjemput dilarang berbaur langsung dengan santri guna mencegah penyebaran COVID-19. Sebelum berangkat, para santri juga menjalani pemeriksaan kesehatan dan mengantongi hasil negatif COVID-19 untuk yang baru mendapat dosis kedua vaksin. Jadi apa, liburan kita itu 17 Ramadan. Atau 17 hari, ini puasa. Kita pakai vaksin. Di pondok juga anak-anak sudah vaksin sampai vaksin dua, ada juga sampai dua, sampai box setelah itu. Mencayang itu, menunjukkan setelah keterangan vaksin itu. Setelah cuma itu saja, caranya? Ya, ini sudah vaksin aman. Para santri ini berasal dari sejumlah daerah di Bali yang menjalani pendidikan di pondok pesantren di Jawa Timur. Usai libur idul fitri bersama keluarga, mereka akan kembali menuju pesantren untuk melanjutkan pendidikannya. Dari Denpasar, Bali, Wayang Handikurnya Putra, RTV. Demikian lensa Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Pramadika Samudera, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!